Pada soal ini kita diberitahu bahwasannya Diameter alas tabung sama dengan 10 cm Diameter alas tabung ini sama dengan diagonal sisi dari persegi yang ada di dalamnya Maka di sini diameter tabung, diameternya nilainya yaitu 10 Nah lalu, dan tingginya 12 cm Maka tinggi dari sini sampai dengan sini Nah nilainya yaitu 12 cm Artinya, tinggi dari si prismanya pun nilainya yaitu dari sini-sini adalah 12 cm Nah lalu kita diminta untuk mencari volume ruang yang berada di luar prisma Nah jika kita lihat di sini Volume ruang di luar prisma atau VLP Artinya volume di luar prisma Rumusnya yaitu volume tabung Nah ini dikurangi dengan volume prisma Maka di sini kita bisa menghitung volume tabung dan volume prisma dulu Nah jika kita lihat volume tabung di sini Memiliki rumus yaitu luas alas Dikalikan dengan tinggi Maka di sini volume tabung atau VT Nah karena di sini luas alasnya adalah lingkaran Maka di sini rumus luas alas yaitu P Dikalikan dengan R Dikalikan dengan R Nah di sini dikalikan dengan T Nah jika kita lihat di sini volume tabung sama dengan P nya yaitu 3,14 Nah ini dikalikan dengan R Jari-jarinya jika kita lihat di sini diameternya adalah 10 Nah ini diameter alas tabung yaitu 10 Maka R nya yaitu 10 dibagi 2 Karena R memiliki rumus yaitu diameter dibagi 2 Diameternya 10, 10 dibagi 2 nilainya adalah 5 Satuannya cm Maka di sini R nya 5 Dikalikan dengan R nya juga yaitu 5 Dikalikan dengan tinggi Nah kita tahu bahwasannya tinggi tabung yaitu 12 cm Maka di sini dikalikan dengan 12 Maka kita dapatkan volume tabung atau VT Sama dengan 3,14 Dikali 5, dikali 5, dikali 12 Nilainya adalah 942 Satuannya yaitu cm3 Karena ini volume Volume tabung sudah kita dapatkan Sekarang kita hitung volume prisma Nah VP atau volume prisma Rumusnya juga sama Luas alas dikalikan dengan tinggi prisma Nah jika kita lihat di sini VP atau volume prisma sama dengan Luas alas Karena di sini alasnya bersegi Memiliki rumus yaitu sisi kali sisi Atau S kuadrat dikalikan dengan tinggi Tinggi prisma di sini jika kita lihat Ini sama dengan tinggi tabung Nilainya yaitu 12 S kuadrat dikalikan T T nya yaitu 12 Nah karena sisi kali sisinya nilainya Belum kita ketahui Maka kita cari terlebih dahulu Berapa sisi kali sisinya Untuk alasnya Nah jika kita lihat Sisi kali sisi pada alas Itu adalah yang ini Dan yang ini Ini sisi dikalikan sisi Karena belum tahu Berapa panjang sisinya Namun di sini kita tahu diagonalnya Maka kita bisa cari Dengan rumus Pitagoras Karena di sini membentuk siku-siku Nah jika kita gambar Nah segitiga ini Di luar ini menjadi seperti ini Nah ini segitiga siku-siku Nah di sini Dengan diagonalnya yaitu 10 Atau sisi miringnya 10 Nah misalnya Sisi ini kita umpamakan adalah Sebagai S Maka di sini S dan S Kita tahu Rumus Pitagoras Sisi miring dikuadratkan Atau sisi miringnya yaitu 10 Dikuadratkan Ini sama dengan Nah ini sisi ini dikuadratkan Yang ini maka S Dikuadratkan Ditambah dengan sisi ini dikuadratkan Ditambah S dikuadratkan Maka kita dapatkan 10 kuadrat yaitu 100 Nah ini sama dengan S kuadrat Ditambah S kuadrat Yaitu 2 S kuadrat Nah maka kita dapatkan Nilai S kuadratnya sama dengan 100 Nah 2 nya pindah ruas ke kiri Menjadi pembagian Dibagi 2 Maka S kuadratnya sama dengan 50 Nah tinggal kita masukkan saja Untuk Vp Maka di sini volume prisma Atau Vp sama dengan S kuadrat S kuadratnya di sini kita dapatkan Nilainya yaitu 50 Maka S kuadratnya yaitu 50 Dikalikan dengan 12 Maka Vp nya sama dengan 50 dikali 12 Nilainya adalah 600 Nah tinggal kita masukkan saja Volume luar prisma di sini Nah ini sama dengan volume tabung Nah volume tabung yaitu 942 Dikurangi dengan volume prisma Yaitu 600 Maka 942 dikurangi 600 Yaitu 342 cm3 Maka jawabannya adalah 342 cm3 Sampai jumpa di soal berikutnya